Piala Asia itu tidak lama lagi, bulan 10 kan, tanggal 18. Udah tinggal sebulan lagi lah. Kita mendekat pertandingan, latihannya makin lebih keras lagi. Untuk saya sendiri juga harus lebih rajin lagi. Jadi misalnya seperti latihan tambahan sendiri. Pastilah semua kita juga, masyarakat Indonesia juga pasti senang. Kalau ada dari semua cabang seperti Asian Games kemarin, kita dapat emas juga banyak kan. Kita saling men-support semua lah, semua pasti mau dapat juara juga. Saya sama semua teman-teman juga, optimis lah pasti kita mencabar lolos Piala Dunia. Bagaimana cara mencabar sepak bola untuk anak-anak kecil? Ya karena dulu juga, kalau saya di Palu terus mungkin. Kan kalau di Palu, apa? Ajang sepak bola untuk anak-anak kecil gitu kan, anak-anak usia-usia muda gitu. Masih sedikit, paling cuma kayak Tarkam, Tarkam gitu aja. Kalau di Jakarta kan, biasa kita ada seperti banyak liga-liga yang ada di Jakarta. Kalau masuk ke Ragunan juga kita bisa ikut turnamen internasional. Kalau itu kelebihan di Ragunan juga. Kita setiap tahun ada tour-tour ke luar negeri gitu. Kalau di Palu, kalau waktu dulu belum ada SSB dulu. Maksudnya ada pelatihnya, cuma nggak terlalu ngutusin anak-anak muda. Paling dia langsung datang, langsung main. Datang, nggak ada seperti stretching apa, nggak ada. Teknik-teknik dulu. Ya, pertama-tama sih sebenarnya saya juga nggak mau jauh dari orang tua kan masalahnya. Tapi saya bilang juga kalau saya di Palu terus juga nanti saya nggak mau berkembang-berkembang. Jadi saya memberanikan diri merantau sendiri ke Jakarta. Nggak ada sih. Nggak ada rasa minder sama sekali. Soalnya juga waktu saya masuk Ragunan, ada juga teman saya dari Palu juga udah masuk Ragunan duluan. Semua diperbaiki. Dari fitness kan di sana ada fitness juga. Pokoknya semua diperbaikilah di Ragunan. Kemudian saya merasa masih saya belum ada apa-apanya. Masih, kalau Vyritin dulu kan dia udah terkenal sebagai keeper legenda kan. Kalau saya sih belum ada apa-apanya. Kalau pengen-pengen lari Palu itu kalau menurut saya mereka kebanyakan bakar alam. Cuman kalau mereka masih di Palu-Palu itu sulit juga untuk berkembang menurut saya. Ya, semoga mereka terus giat berlatih dan bisa meraih apa yang mereka impikan. Pemimpinan-pemimpinan usia muda di Palu sana lebih giat lagi untuk melatih mereka. Lebih bikin banyak lagi pertandingan-pertandingan. Karena kan setiap orang bertanding itu pasti kita dapat pengalaman-pengalaman sendiri. Paling yang diperbaiki cuma masalah cara bermain kita gimana, cara strategi kita bermain. Itu yang diperbaiki. Kalo harapan saya sih semoga juga saya bisa berkarir di Eropa juga kan. Biar bisa kayak seperti Egy juga. Biasa aja sih bang. Soalnya kan mereka juga respect sama yang pemain muda juga. Saya juga respect sama mereka. Jadi mereka baik sama saya juga. Mereka kalau saya kesulitan dalam apa-apa, biasa mereka bantu. Kalo saya pengen luar negeri, saya idolin Messi. Kalo saya pengen luar negeri, saya idolin Messi. Mesti bisa kita lakukan. Saya biasa nonton video Messi gitu. Mesti bisa kita menerima. Terima kasih.